Hai Bro, jumpa lagi di channel JA Garonger Masih tentang seputar TG Bro Kali ini aku akan mereview sebuah TG Cina ya Yang speknya super kaku bro Kaku banget nih ya bro ya Ini adalah TG Benman 8H Nah, seperti ini bro Semoga kalian keliatan jelas ya Nampak jelas ya Ini bukan handing loh ya bro ya Ini bukan handing Ini barang second Jadi sudah ada wrapping ya bro Seperti biasa Sebelum saya bercerita Tentang Benman 8H ini Kita ukur dulu ya Mulai dari panjang tertutup Benman 8H 540 cm Panjang tertutupnya 110 cm ya bro 110 cm Lanjut kita ke diameter Bonggol Saya ukurnya di belakang wrapping ya Mulai dari 0 di ukuran milimeter bro Benman 54 Diameter bonggolnya 21,8 mm ya Lanjut ke diameter ujung bro Diameter ujungnya Wih, gede banget ya bro ya Perkiraan saya ini Di atas 1,8 mm ya Coba kita ukur aja bro 2 mm bro Ujungnya 2 mm Jadi gede banget ya bro Untuk TG 540 4,5 Asal jangan 63 atau 72 ya Kalau mau cari TG Kaku Cari di ukuran Di ukuran Ujung 1,8 sampai 2,2 mm Itu kaku Tapi jangan keliru Di panjang 63 Jangan cari yang besar Sudah dipastikan berat Lebih baik kita beradaptasi Pakai TG yang sedikit medium bro Oke bro Kita selesaikan Ditimbang dulu ya bro ya Setelah itu Saya akan bercerita tentang Benman 8H Yuk bro Kita timbang ya Benman 8H 540 cm Lengkap dengan Tutup atas bawahnya Beratnya 312 gram Coba kita buka Tutup atas Dan tutup bawahnya bro Berapakah beratnya Benman 8H 540 cm Hanya 264 ya bro Ringan sekali menurut saya Dengan action yang begitu kaku Oke bro Yuk kita lanjut bro Barusan sudah kita Ukur Kita timbang juga ya bro ya Beratnya Tanpa tutup Hanya sekitar 265 gram ya Hanya sekitar itu bro Menurut saya Untuk TG Dengan action hard Atau kaku Ini termasuk TG yang ringan ya bro ya Memang rata-rata TG dari Cina Yang keluaran sekarang Maksudnya Sudah dengan teknologi yang baru Itu rata-rata ringan Memang bro Tinggal kita Pinter-pinter Untuk memilihnya ya bro ya Untuk mancing apa Kita akan gunakan TG itu Kita harus pandai-pandai Untuk memilih Jadi Cari yang speknya Sesuai dengan Apa yang akan Kita pancing Atau apa Teknik apa Yang akan kita gunakan ya bro Benman 8H Benman 8H Ini di Pasaran Indonesia Beredar sekitar tahun 2018 Sampai 2019 Saja Jadi Hanya sebentar ya bro Sepengetahuan saya Seperti itu Jadi TG ini Tidak begitu banyak Beredar ya Padahal TG ini Sangat oke Menurut saya ya Ini kaku sekali Sedikit cerita ya bro Setelah Benman ini Susah dicari Di pasaran Ada satu produk Handing Namanya Handing Benman Itu tampilannya Hampir sama dengan ini bro Hampir sama Dan hampir persis Cuma bedanya Disini ada tulisan Handing Dan disini ada Cincin Logo Handing ya Di bagian ujung Sini ada Cincin Logo Handing Kalau ini Tidak ada Hanya ring Besi kecil aja Disini Kalau bicara Tentang kekuatan ya bro Aku basicnya Mancing Garong ya Kita ambil Lacuan Dengan Ikan Baronang Saja ya Kalau Babon-babon pun Benman ini Mampu Ini bukan Handing Benman Kalian bisa Rasakan Yang pernah pegang Benman Dan Handing Benman Kalian rasakan Bedanya dimana Ya Kalau aku sih Lebih suka Benman ini bro Bukan Handing Benman nya Oh iya Ini Diproduksi Dengan Tiga Dengan Tiga Dipe ya Ada yang 6H 7H Dan 8H Pada saat itu Cuma aku paling suka Yang 8H Karena Untuk TG540 Kalau aku Karena aku sering Mancing di Keramba Apung ya bro Aku suka Yang kaku Kuat banget Ini bro Kuat banget Kita lihat Action nya Ya bro Kita lihat Action nya Seperti apa Si Benman Ini Kaku Banget Ya bro Ujungnya Gede Bro Dan Uh Kenceng Kenceng Sekali Bro Jadi Kalau Memperbandingkan TG ini Jangan Anu ya Jangan Sama Seperti Gin Atau Atau Apa ya Warrior Dan segala Macem Kita bandingkan Misalnya Dengan Nami Jisoo Kalah kaku Masih bro Dengan Fuseng Juga kalah Dengan Zen Yi Juga kalah Dia Badak Ini TG Cina Paling badak Yang saya temui Kalaupun ada yang Lebih kaku Dari ini bro Mungkin Hanya 1-2 Benman Benman Adalah TG Badak TG Cina Yang saya Temukan Dengan Action Paling kaku Kaku Kenceng Banget Bro Kalau pegang Gini Aku malah inget Warrior Seri ringan Ini Mungkin Seperti Warrior Tapi Ini Yang Seri Ringan Lebih ringan Dari Warrior Kaku Sekali Oke Bro Langsung Saja Kita Tes Angkat Beban Kita Lihat Lengkungannya Seperti Apa Benman 540 Tes Angkat Beban Terima Dengan Lengkungan Berikut , Tidak 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 Lagi Lagi Oke bro, barusan sudah saya tes angkat beban, kalian sudah simak lengkungannya seperti apa Benman 8H powernya main ya bro, walaupun aku tidak angkat beban lebih berat lagi Tapi kelihatan ya, powernya TG ini main ya bro ya Sebenarnya kenapa aku tidak angkat beban lebih berat lagi ya bro Saya jujur saja TG ini sudah laku, cuma belum saya kirim Lakunya sama teman di Makassar, Bang Harianto Sorry bang, TGnya saya review dulu TG Benman, kita lihat ketebalan ruas dari sisi belakang ya bro Sebenarnya ini lumayan tebal ruasnya, semoga saja jelas ya bro, dilihat ya Jadi karbonnya sudah hulu ya, besar banget diameternya ya bro Ujungnya ya, ujungnya sudah hulu, blanknya juga lumayan tebal Kita sekarang lihat dari sisi depan ya bro ya Kita lihat dari sisi depan, ini sudah ada wrapping ya Dan tali kevlarnya sudah aku ganti juga yang lebih kuat lagi ya bro, ujungnya gede Yang 540 cm berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas Yang 540 cm berjumlah 6 ruas Dan sebenarnya motif karbonnya ini bersisi, cuma sayang sekali di kamera tidak begitu jelas ya bro Benman 8H adalah TG Cina terkaku yang pernah saya temukan Ada pun mungkin yang lebih kaku, tapi nggak banyak, mungkin hanya 1, 2 ya bro Kalau Nami Jisoo, Zenyi, Fuseng, atau Mingyu, apalagi Joni Merah masih lebih kaku ini ya bro Mungkin sekian dulu review saya tentang Benman 8H 540 cm Bila masih ada pertanyaan, kawan-kawan bisa jabri saya atau komen di kolom komentar di bawah ini ya Terima kasih banyak Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila perlu share video ini ya bro Sampai jumpa